Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel Oke di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akun pembayaran ya Karena ada beberapa teman-teman yang berkomentar Tentang cara mengupdate akun pembayaran Karena ada yang bisa diupdate dan ada halal yang tidak bisa diupdate Oke sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya Teman-teman bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel Like komen videonya serta jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel Oke langsung saja kita masuk ke lihat dashboard Kita cari menu akun pembayarannya ya Kita scroll saja ke bawah Di cara mengupdate kita klik saja menu pembayaran atau payout Jika tidak ada menu pembayaran Langsung saja di menu payout ya teman-teman Nah kita saja klik transaksi Ini adalah receh-receh yang sudah saya kumpulkan ya Ada yang diproses Ada juga yang masih ditahan Kebanyakan fitur bintangnya yang ditahan Pertahankan ya Masih diproses dan ditahan Oke teman-teman Lihat ke pojok kanan atas ya Ada gambar logo gerigi Nah disini untuk update akun pembayaran bisa klik logo gerigi ini ya pojok kanan atas Kita klik saja Nah disini akan keluar tunggu dulu ya masih loading Nah disini ada mode pembayaran Nah yang atas sendiri ini untuk rekening akun pembayaran teman-teman bisa update ya Kalau misalnya mau pakai rekening ataupun Rekening ataupun akun paypal bisa ya Kita klik update saja kalau mau update ya Nah disini bisa tautkan rekening bank ataupun akun paypal Nah jika saldonya di atas 100 dolar teman-teman bisa saja menautkan akun rekening bank Namun bila saldonya di bawah 100 dolar dan di atas 25 dolar Teman-teman pakai sald akun paypal saja agar bisa cair Nah sebelum mengganti disini ada impuan ya Sebelum memperbarui metode pembayaran untuk melindungi akun anda Penangguhan 5 hari akan ditempatkan Nah disini setelah mengganti akun pembayaran Maka akun pembayaran teman-teman akan ditangguhkan selama 5 hari Jadi selama 5 hari itu nggak bisa dipakai buat apa-apa ya Jadi saya sarankan kalau untuk mau mengganti akun metode pembayaran ya Metode pembayaran bank atau paypal Teman-teman bisa lakukan di tanggal-tanggal awal bulan Sekitar tanggal 1 sampai tanggal 6 Karena ditangguhkan kalau mempet-mempet sama tanggal gajian Biasanya gajiannya tanggal 21 sampai 25 Jika teman-teman gantinya Pas tanggal 16 bakal ditangguhkan 5 hari Ya sampai tanggal 20 Nggak bakalan masuk Bakalan ditahan Lalu teman-teman ada yang bertanya Jika nama akun pembayaran dan nomor rekening beda Apakah bisa cair? Bisa aman-aman saja ya Yang penting nomor rekening benar Nama bank benar Dan nama pemilik banknya benar Dan kode shiftnya benar Pakai banknya suami boleh Pakai banknya istri boleh Pakai nomor rekening saya juga boleh Saya ikhlas-ikhlas saja ya Nggak ada masalah untuk Untuk akun pembayaran di bank Ataupun di Paypal ya Pakai punya siapa saja Boleh-boleh saja Meskipun namanya beda dengan akun pembayarannya Oke kembali langsung saja Nah disini ada text info ini Sudah nggak bisa diperbarui ya Ini W8 ini biasanya Waktu kita mau monetasi Biasanya disuruh ngisi pajak Amerika ya Disini akun-akun fanspack saya yang sudah terhubung Nggak bisa diupdate kalau ini ya Ada beberapa bagian Nah ini info akun pembayaran Nah disini ada beberapa yang nggak bisa diupdate Misalnya negara Nggak bisa jenis bisnis atau perorangan Nggak bisa Yang bisa ini cuma nomor telepon dan nomor email Untuk pajak juga nggak bisa ya Nah teman-teman untuk pajak ini Karena nggak bisa di save Jadi kalau mau bikin akun pembayaran Pastikan benar mengisi nomor pajaknya ya Bisa pakai NIK Bisa pakai NPWP Jika nggak punya NPWP Pakai saja NIK KTP ya Bisa itu ya Nah asalkan nomornya benar Pasti benar Nah jadi Ada yang memiliki imbuan Ada yang memiliki pemandapat Katanya kalau pakai NIK KTP nggak cair Nah bohong itu ya Cair-cair saja Asalkan nomornya benar Nomor NIK-nya ya Pasti cair Oke lanjut Nah disini teman-teman banyak yang bertanya Nama akun pembayarannya Nggak bisa diganti sama tanggal lahirnya Memang ini untuk nama dan tanggal lahir Kalau sudah di save Nggak bisa diganti Namun ini nggak ada masalah ya Meskipun namanya salah Salah ajaannya nggak pengaruh disini ya teman-teman Namun tanggal lahir salah juga nggak pengaruh Asalkan nomor rekeningnya benar Nama di rekeningnya benar Kode save-nya benar Dan nama banknya benar Itu aman-aman saja Dan pastikan bisa cair Nah untuk nama ini memang Semuanya nggak bisa di update Untuk nama yang bisa di update Cuma ini ya Alamat Kota Kode pos Dan ini saja ya Untuk alamat-alamat rumah saja Yang bisa di update Untuk nama memang Nggak bisa di update Tapi Aman-aman saja Masih namanya salah ya Aman loh teman-teman Masih ajaannya salah Masih nggak cocok dengan nomor rekening Yang penting tuh Nomor rekening Nama rekeningnya Itu benar-benar Pasti bakalan cair ya Oke mungkin itu saja ya Yang bisa saya sharing-sharing Tentang akun pembayaran Yang mau bertanya-tanya Silahkan tulis saja Di kolom komentar Oke Jangan lupa teman-teman ya Sekali lagi Bantu support channel saya Dengan cara Subscribe Francisca channel Like, komen videonya Serta jangan lupa Nyalakan juga Notifikasi loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Update-update Terbaru dari Francisca channel Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh